Rusia diduga telah melakukan aksi balas rendamnya kepada Finlandia setelah negara Nordic itu berencana bergabung dengan NATO. Pada hari Sabtu 14 Mei 2022, pemasuk energi Rusia, Rau Nordic, mengatakan akan menanggungkan pengiriman listrik ke Finlandia. Namun pemutusan listrik ini dikarenakan masalah pembayaran. Perusahaan mengatakan belum mendapat bayaran untuk pengiriman selanjutnya. Operator jaringan Finlandia mengatakan Rusia hanya menyediakan sebagian kecil dari listrik negara itu dan dapat diganti dari sumber alternatif. Perusahaan milik negara Rusia mengatakan ini merupakan situasi luar biasa dan terjadi untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun sejarah perdagangannya. Baik Rau Nordic maupun operator jaringan di Finlandia, Vingrid tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi kesulitan pembayaran tersebut. Vingrid mengatakan tidak memperkirakan akan adanya kekurangan listrik sebagai akibat dari pemadaman karena hanya sekitar 10% listrik Finlandia dipasok oleh Rusia. Permintaan juga menurun karena cuaca menjadi lebih hangat. Sementara sejumlah besar pembangkit listrik tenaga angin tambahan diperkirakan akan mulai beroperasi. Pembangkit listrik tenaga nuklir baru yang diperkirakan akan dibuka musim panas ini akan lebih dari sekedar cukup untuk menebus pasokan yang hilang dari Rusia. Pada hari Kamis 12 April, Rusia mengancam akan mengambil langkah pembalasan setelah Finlandia mengatakan pihaknya berencana untuk bergabung dengan NATO. Finlandia berbagi perbatasan 1.300 km dengan Rusia dan sebelumnya menjauh dari NATO untuk menghindari permusuhan dengan tetangga timurnya. Namun sejak invasi Rusia ke Ukraina, ada lonjakan dukungan publik untuk keanggotaan NATO. Pada hari Minggu, Finlandia diharapkan secara resmi mengumumkan rencananya untuk bergabung. Keputusan Rauh Nordic belum secara eksplisit terkait dengan keputusan Finlandia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!